Upaya menjaga ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19 terus dilakukan peralatan Kodam 12 Tanjung Pura. Usai mempelajari menanam secara hidroponik, mereka kini melakukan budidaya beberapa jenis ikan di lingkungan Markas Paldam Jalan Adi Sucipto, dengan harapan bisa bertahan, khususnya dalam menjaga kebutuhan logistik. Dalam hal ini, Paldam 12 Tanjung Pura menggandeng Dinas Perikanan Kota Pontianak, agar dapat langsung memberikan ilmu terkait budidaya ikan kepada pihaknya. Kolonel CPL Ahmad Bayhaki ke Paldam 12 Tanjung Pura mengatakan, sekitar 7.000 bibit ikan yang disebar di empat kolam tersebut nantinya akan dibudidayakan Paldam. Usai mahir, pihaknya akan memberikan ilmu yang telah didapat dari Dinas Perikanan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar asrama. Kemudian nanti setelah itu harapannya, setelah kita belajar teknik dan cara yang baik dari Dinas Perikanan, kita akan kembangkan ke asrama, di mana asrama kita itu berbaru dengan warga atau masyarakat. Sehingga nanti harapan kami, anak buah kami, prajurit ini, yang ada di asrama itu bisa menularkan ilmu yang didapat ini untuk dikembangkan di masyarakat. Ditemui usai mendebar bibit, Kepala Dinas Perikanan Bintoro menyebut, jika pihaknya membuka peluang sebesar-besarnya kepada TNI AD yang berniat untuk belajar budidaya ikan. Selain itu, pihaknya juga akan memfasilitasi terkait bimbingan teknis yang akan diberikan kepada Paldam. Apalagi nantinya, ilmu yang diberikan akan dibagikan kepada masyarakat sekitar, sehingga semakin banyak masyarakat membantu menjaga ketahanan pangan di masa pandemi dan seterusnya. Saya selaku Kepala Dinas Perikanan, juga Pertanian, Pertanakan, saya akan membuka peluang sebesar-besarnya, agar semua perjurit itu tidak dianggap sebagai maunya masyarakat, tapi bila tetap akan mengembar masyarakat dalam rangka mensosialisikan ketahanan pangan yang notabene dalam rangka pandemik COVID-19 ini, itu luar biasa. Septapon TV memberi tekan.